Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan Nah kali ini kita akan belajar ya untuk mengetahui mana jalur sepit ya Atau kecepatan 1, 2, dan 3 untuk dinamo kipas dengan 4 kabel ini Nah kebetulan di depan kita ini ada dinamo kipas yang merek Maspion ya Nah untuk yang merek Maspion untuk warna keempat kabelnya pasti warna kabelnya ini ya Ada warna putih lalu warna hitam, merah, dan juga warna kuning Nah untuk merek lain atau merek Tokuan ya untuk dinamo kipas warna kabelnya juga hampir sama ya Nah yang beda hanya di warna kuning ini Kalau Tokuan itu pastinya warnanya biru bukan ada yang warna kuning seperti merek Maspion ini Untuk jalur setrum dan juga jalur kecepatan 1, 2, 3 nya pastinya juga berbeda Nah sekarang kita akan cek atau ukur dulu ya untuk nilai keempat kabel dinamo kipas ini Untuk menentukan mana jalur kecepatan atau speed ya 1, 2, 3 nya Nah sekarang disini kita pakai multimeter ya untuk mengukur dari nilai tahanannya Kita coba dulu ya Kita ukur satu persatu dari keempat kabel dinamo kipas ini Kita coba ukur terlebih dahulu merah dengan putih Selanjutnya kita coba merah sama kuning Lalu kita coba merah sama hitam Oke berikutnya disini kita coba untuk warna yang lain Kita coba merah Ini maksud saya hitam sama putih Kemudian kita coba hitam sama kuning Kita sekarang coba kuning sama merah ya Oke Lalu lanjut kuning sama putih Nah teman-teman Setelah kita cek untuk nilai dari keempat ya Kabel dinamo kipas ini Kita sudah bisa mengetahui ya Nah untuk jalur yang kesetrum itu kabel yang warna putih ya Untuk jalur kecepatan 1, 2, 3 nya disini masih belum kita ketahui Sekarang kita akan ukur lagi ya Untuk mana kecepatan 1, 2, dan 3 nya Kita coba putih sama merah dulu ya Oke Kemudian sama kuning Lalu terakhir sama hitam Nah setelah kita ukur kita sudah bisa Dengan mudah mengetahui mana jalur kecepatan atau speed 1, 2, dan 3 nya Nah speed 1 yaitu warna kabel yang hitam ya Yang kedua kuning dan speed yang ketiga Atau kecepatan yang ketiga yaitu warna merah Nah kok bisa kita tahu kecepatan atau speed 1, 2, 3 nya dari ketiga kabel ini Nah caranya gini ya Teman-teman bisa simak Untuk kecepatan atau speed 1 ya Itu nilai tahanannya yang paling tinggi Ini speed 1 Yang nilai tengah-tengah ini speed yang kedua Dan nilai yang paling kecil Ini untuk speed yang ketiga Di cara menentukan speed 1, 2, 3 nya yaitu seperti ini Kabel hitam 1, kuning 2, dan merah yang speed ketiga Nah sekarang kita coba Sambung dengan kabel jack ke setrum ya Untuk keempat kabel dinamo kipas ini Nah kabel yang putih ini langsung yang ke setrum ya Ini langsung ke setrum Lalu untuk kabel setrum yang satunya Kita coba ke kabel yang warna hitam Oke seperti ini Sekarang saya mau ambil dulu untuk stop kontaknya ya Kita ambil stop kontak dulu Nah sekarang Kita akan colokkan ke stop kontak ya Untuk kabel stackernya ya Nah ini Kita colokkan ke stop kontak Teman-teman bisa lihat ke as dinamonya ya Oke disini as dinamonya berputar Ini untuk speed 1 kita coba ke warna kuning Ini untuk speed yang 2 ya Atau kecepatan yang kedua Lalu kita coba ke warna merah Ini untuk speed atau kecepatan nomor 3 Nah jadi Disini cara-cara menentukan jalurnya ya Untuk mana jalur kecepatan 1, 2, dan 3 Itu caranya sangat mudah sekali Disini sudah kita ketahui Untuk kabel warna putih langsung ke setrum Untuk kecepatan 1 warna hitam Yang kedua warna kuning Lalu yang ketiga itu kabel warna merah Jadi caranya seperti ini ya Untuk menentukan jalur kecepatan Atau speed 1, 2, dan 3 nya Oke ya teman-teman Jadi saya rasa cukup ya Untuk video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Bagi kalian semua Jika ada yang dipertanyakan Silakan isi di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh